Perkenalkan, nama saya Juz Bela Kasi dari kelas B no. 17, kelompok P13. Di sini saya akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Efektivitas Komunikasi Interpersonal Pengendara Grab Bike terhadap tingkat kepuasan layanan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Metode yang kami gunakan pada penelitian ini adalah survei yang mana sesuai dengan paradigma positifisme yang kami gunakan. Menurut Neumann, pada tahun 2014, selain kita dapat dengan tepat mengukur ciri-ciri realitas sosial untuk mengubahnya menjadi data kuantitatif dan kemudian menggunakan statistik pada data tersebut untuk menguji hubungan kasual yang ada dalam realitas sosial. Survei pada penelitian ini juga berguna untuk mempunyai memperoleh data aktual dari responden yang sudah dipilih. Survei ini menggunakan questionnaire untuk memperoleh data-data dari responden. Dan untuk mengumpulkan data responden questionnaire tersebut, kami menggunakan Google Form yang akan disebar kepada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Jenis Penelitian Pendekatan Deskriptif adalah jenis penelitian yang kami gunakan di mana peneliti mengamati dan kemudian mendeskripsikan apa yang diamati. Hal ini dinyatakan oleh Bibi pada tahun 2016. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh data menggambarkan karakteristik objek. Penelitian ini juga guna mencari tahu hubungan variable atau yang disebut dengan studi korelasi, maka digunakanlah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dan sampel Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang peneliti ingin membuat kesimpulan berdasarkan statistik sampel menurut Roger pada tahun 2016. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 yang berjumlah 82 mahasiswa. Populasi ini kami pilih karena mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019 memiliki mobilitas yang tinggi dalam penggunaan grep baik, di mana setiap berangkat kampus atau mungkin setelah pulang dari kampus menggunakan grep. Sedangkan menurut Roger pada tahun 2016, sampel adalah subkompok atau subset dari populasi, atau bisa juga kita katakan sebagai bagian dari populasi. Sedangkan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Menurut Soekitjo, pada tahun 2005, unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang akan diteliti. Pada penelitian kami, unit analisis adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Ukuran sampel. Pada penelitian ini, kami menggunakan rumus sloven, di mana rumus ini bisa digunakan jika jumlah populasi sudah diketahui. Setelah kami hitung, jumlah sampel yang ada adalah 26,667 atau jika dibulatkan menjadi 27. Hal ini menyatakan bahwa jumlah sampel pada penelitian ini adalah 27 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Skala. Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala interval dengan rentang nilai antara 1 hingga 4 di mana skala interval yang digunakan memiliki jarak yang sama secara numerik pada skala yang mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Dan skala interval memungkinkan kita untuk membandingkan perbedaan antara objek. Hal ini dinyatakan BABY pada tahun 2016. Teknik pengumpulan sampel. Pada penelitian ini, kami menggunakan teknik sampel acak sederhana dan merupakan salah satu dari jenis probabilitas sampling. Metode pengumpulan data. Pengumpulan pada penelitian ini menyebarkan questionnaire melalui Google Form, di mana questionnaire pertanyaan survei ini mengukur variable dengan beberapa variablenya diukur terhadap beberapa pertanyaan. Hal ini dinyatakan Nengman pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2014. Metode pengukuran data. Secara validitas, atau yang bisa dikatakan uji validitas, melalui pendekatan Kaser, Mayer, Olkin, atau KMO, di mana indeks yang digunakan untuk memeriksa kesesuaian analisis faktor dengan nilai antara 0,5 dan 1 yang menunjukkan analisis faktor sesuai. Nilai di bawah 0,5 menyeratkan bahwa analisis faktor mungkin tidak tepat. Adanya hasil yang kami dapatkan dari KMO sebesar 0,806. Hal ini menunjukkan bahwa questionnaire ini valid karena nilai 0,806 berada pada antara 0,5 hingga 1. Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas menunjukkan seberapa baik item dalam mengukur suatu konsep yang dapat digabungkan sebagai satu-kesatuan. Dalam uji Reliabilitas, kita akan menemukan Alpacron Badge, di mana Alpacron Badge sendiri adalah koefisien Reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam satu set berkorelasi positif satu sama lain. Semakin dekat Alpacron Badge kenilai 1, maka semakin tinggi juga kandalan konsistensi internal. Hal ini dikatakan oleh Sekaran dan Roger pada tahun 2016. Adanya hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa nilai Alpacron Badge sebesar 0,849 sehingga hal ini menunjukkan bahwa questionnaire kami Reliabilitas karena questionnaire dapat dikatakan Reliabilitas apabila di atas hasil 0,6. Metode Analisis Data Analisis Univariate Menurut Bibi pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2016, Analisis Univariate adalah distribusi frekuensi rata-rata dan ukuran dispersi. Untuk menganalisis univariate, para peneliti menggunakan SPSS, di mana hasil terdiri dari tabel jumlah frekuensi dan presentasi kumulatif untuk setiap nilai variable. Dari hasil univariate yang kami dapatkan, responden banyak menjawab pada nilai 3 dari semua penyataan yang diberikan oleh peneliti, dan nilai median dari semua questionnaire adalah nilai 3. Sedangkan Analisis Bivariate merupakan analisis dua variable secara bersamaan yang tujuannya untuk menentukan hubungan empiris di antara keduanya. Untuk mengetahui adanya pengaruh, maka diperlukan perhitungan dari T hitung dan T tabel. T tabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 2.01537. T hitung pada hasil perhitungan di atas adalah 5,798. Dikatakan berpengaruh apabila T hitung lebih besar daripada T tabel. Dan hasil yang kami dapatkan adalah 5,798 lebih besar dari 2,01537. Maka terdapat pengaruh antara variable X dan Y. Keterbatasan dan kelemahan penelitian Teknik sampel yang kami gunakan adalah sampel acak sederhana yang dimana keterbatasannya adalah jauh lebih rumit karena populasi tidak selalu ada atau tersedia. Roger pada tahun 2016 di buku juga mengatakan teknik ini tidak se-efisien pada pengambilan pada sampel bertingkat. Kelemahan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi interpersonal yang dipopularkan oleh De Vito dimana teori ini memiliki kelemahan yaitu saat dua individu melakukan komunikasi interpersonal terdapat analisis sosiologis dan kultural apabila belum terlalu mengenal dekat. Sekian penjelasan saya dari penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih.